Hari ini saya kedatangan paket lagi dan isinya ini merupakan suara dalam segi 4 atau boxer dari brand yang cukup lumayan legend ya brand GT man biar ngekelamaan langsung aja kita gunting paketnya ya kita bongkar nih gunting juga lumayan gede ini dari brand yang cukup lumayan ternama juga Aduh susah ternyata harusnya pakai cutter ya agak penyok sisinya ini kayaknya Oke ini dia gtman yang akan saya review di edisi video kali ini ya gtman seri yang isinya ini cuma satu piece aja temen-temen nama brandnya ini sama sekali nggak asing ya mungkin temen-temen juga udah sering beli atau pakai produk ini dan bisa jadi ini merupakan salah satu brand yang cukup lumayan favorit ya buat temen-temen semuanya gtman dusnya ini agak penyok tapi nggak papalah yang penting isinya ini aman varian gtman yang saya order ini merupakan gtman Maximum Comfort edisi boxer yang dari arah depan boxnya ini udah ketahuan ya ini isinya satu piece aja artikelnya ini GTK B02 dan yang menarik dari seri ini 94% bahannya ini berbahan kartun dan cuma 6% aja sepaniknya ya mudah-mudahan isinya ini sesuai dengan yang tertera di kemasan soalnya kalau dominan kartun gini biasanya kalau sesuai keterangan ya biasanya ini akan sangat nyaman dan tentu aja serapannya juga cukup lumayan baik ada keterangan dimensi size-nya juga pada kemasannya lengkap dengan cara perawatan dari celana dalam ini tampilan modelnya saat dipakai sampelnya kayak gini lengkap dengan embel-embel logo super brandnya yang saya suka dari varian gtman ini desain karetnya ini dia sangat simpel cuma tulisan gtman aja tapi ngerasanya ini udah beneran keren dan pas aja gitu dengan desainnya jadi udah cukup segini juga ini udah terlihat sporty tanpa ada embel-embel warna pelangi yang malah kesannya bikin dan lebah ya dan boleh dibilang varian ini merupakan salah satu CD Boxer dengan lebar karet yang lumayan sangat lebar ya ini mungkin teman-teman juga bisa melihat dengan jelas sementara untuk ketebalan karetnya saya rasa standar aja teksturnya juga ini lumayan halus cengkramannya ini sangat-sangat mantap kasih di sini sporty yang cengkraman karetnya lumayan menggigit tapi ini enggak bikin sakit ya jadi biasanya cengkraman karet yang lumayan oke seperti ini biasanya saya pakai untuk acara keluar rumah atau aktivitas padat ya soalnya gimana ya sesuai fungsi aja dan emang nyamannya kalau di luar rumah emang yang cengkramannya sporty kayak gitu ya tapi tentu aja balik lagi ke selera dan kebiasaan masing-masing juga dan untuk 94% katunnya saya rasa sama sekali ini tidak mengecewakan ini lumayan tebal ya cukup lembut juga teksturnya tidak licin ya karena ini dominannya katun cengkraman bahannya ini juga beneran ngikutin badan si pemakai ini tidak terlalu elastis karena mungkin kandungan bahan sepaniknya tadi yang cuma 6% ya kalau baca di keterangannya dan first impression pas saya pakai celana dalam ini baik untuk karet maupun bahannya menurut saya ini cukup lumayan rekomendasi ya untuk dijadikan salah satu pilihan celana dalam harian di rumah dan sayangnya isinya ini cuma satu piece mungkin biar terkesan agak lebih murah aja ya untuk kisaran harga menurut saya ini di pertengahan lah ini nggak murah dan nggak mahal-mahal amat juga cuma dengan kualitas yang lumayan cukup oke lah ya sangat-sangat rekomendasi sih ya kalau menurut saya untuk link pembeliannya ini sudah saya sertakan ya di deskripsi di bawah video ini insya Allah kedepannya saya akan review lagi celana dalam dari brand-brand lainnya ya mudah-mudahan aja channel ini terus berkembang boleh bantu like dan subscribe-nya untuk membantu channel ini berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya